Berdasarkan relkon KPU Kota Senggepenuh, inilah hasil hitung suara pemilu legislatif untuk DPRD Kota Senggepenuh tahun 2024 untuk Dapil Dua. Ada pun yang memilih untuk Dapil Dua terdiri dari tiga kecamatan, yaitu 1. Kecamatan Pesisir Bukit, 2. Kecamatan Koto Baru, 3. Kecamatan Hamparan Rawang. Inilah grafik perolehan suara partai dari yang tertinggi sampai yang terlendah. Dan inilah 8 besar partai yang memperoleh suara terbanyak daripada partai yang lainnya. Untuk suara terbanyak pertama ditempati oleh partai Golkar dengan perolehan suara 4.514. Posisi kedua ditempati oleh partai PDIP dengan perolehan suara 2.507. Posisi ketiga ditempati oleh partai PKS dengan perolehan suara 2.125. Posisi keempat ditempati oleh partai PAN dengan perolehan suara 1.819. Posisi kelima ditempati oleh P3 dengan perolehan suara 1.206. Posisi kelima ditempati oleh partai GERINDRA dengan perolehan suara 1.127. Dan posisi kelima ditempati oleh partai GERINDRA dengan perolehan suara 1.107. Sekarang mari kita lihat siapa calon legislatu DPRD Kota Sungai Penuh tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak di tiap masing-masing partai. Di sini kita cuma menampilkan empat calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak daripada calon legislatif lainnya di setiap partai berdasarkan Rilkon KPU dengan data masuk 96,55 persen. Posisi pertama kita mulai dengan partai golkar dengan calon legislatif suara terbanyak. Pertama, Pertama, Haji Albizar STMPD dengan jumlah suara 1.439. Kedua, Pahrudin SPD dengan jumlah suara 1.150. Ketiga, Hutri Randak SOSMM dengan jumlah suara 921. Keempat, Akmal dengan jumlah suara 772. Posisi kedua, Partai PDIP dengan calon legislatif suara terbanyak. Yang pertama, Haji Asrijal STMPD dengan jumlah suara 835. Yang kedua, Nasrullah dengan jumlah suara 741. Ketiga, Deddy Aswar SHI dengan jumlah suara 695. Keempat, Rahmanuddin dengan jumlah suara 50. Posisi ketiga, Partai PKS dengan calon legislatif suara terbanyak. Pertama, Haji Megap Perdana Alam Saputra ST dengan jumlah suara 944. Posisi kedua, Datoranus Yarudin MM dengan jumlah suara 562. Posisi ketiga, Ori Saputra SEMM dengan jumlah suara 537. Posisi keempat, Helmi Edisa SPT dengan jumlah suara 105. Posisi keempat, Partai PAN dengan calon legislatif suara terbanyak. Posisi pertama, ditempati oleh Karnaini SH dengan jumlah suara 938. Posisi kedua, Adrizal Adnan dengan jumlah suara 813. Posisi ketiga, Sitra Ilham Mulyadi SOS dengan jumlah suara 13. Keempat, Marianis dengan jumlah suara 9. Posisi kelima, ditempati Partai PUT3 dengan calon legislatif suara terbanyak. Posisi pertama, ditempati oleh Armadi Esos dengan jumlah suara 706. Posisi kedua, Tri Alec Noversan SE dengan jumlah suara 320. Posisi ketiga, Saudi SPD dengan jumlah suara 86. Posisi keempat, Sumarni SPD dengan jumlah suara 68. Posisi keempat, Partai Nesdem dengan calon legislatif suara terbanyak. Posisi pertama, ditempati oleh Dahkir SPD-MM dengan jumlah suara 924. Posisi kedua, ditempati oleh Hajjah Helneti SPD dengan jumlah suara 74. Posisi ketiga, ditempati oleh Haji Ibrahim SPMSI dengan jumlah suara 65. Sedangkan posisi keempat, ditempati oleh Jahidin SPD dengan jumlah suara 31. Posisi ketiga, Partai Gerindra dengan calon legislatif suara terbanyak. Posisi pertama, ditempati oleh Masuan SE dengan jumlah suara 557. Posisi kedua, Edy Hermanto dengan jumlah suara 456. Posisi ketiga, Hero Patria SE dengan jumlah suara 22. Posisi keempat, Dr. Nus Arlis dengan jumlah suara 10. Posisi keempat, Partai Demokrat dengan calon legislatif suara terbanyak. Posisi pertama, ditempati oleh Haji Pajaran SPMSI dengan jumlah suara 751. Posisi kedua, ditempati oleh Haji Asri SIP dengan jumlah suara 73. Posisi ketiga, ditempati oleh Insinyur Junaidi dengan jumlah suara 29. Sedangkan posisi keempat, ditempati oleh JNT Kasmita dengan jumlah suara 7. Perhitungan jumlah suara calon legislatif untuk DPRD Kota Sungai Penuh Depil 2 ini berdasarkan Relkon KPU Kota Sungai Penuh tahun 2024 dengan data masuk 96,55%. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.